Halo teman-teman kita mulai dulu ya ini perkenalkan dengan Pak Ali ya Pak Ali ini koordinator dari Kambio dia ini yang bakal bantu teman-teman kalau misalkan ada klien mau survei ke Kambio jadi kalau misalkan ada klien yang mau survei nanti bisa kontak ke Pak Ali dia bakal bantuin full siap Pak baik oke selamat siang salam sejahtera buat rekan-rekan dari elitro perkenalkan saya Aldi Manager agent koordinator untuk projek Kambiolog alam sutra jadi pada hari ini mungkin saya akan sedikit sharing kepada rekan-rekan kenapa sih kita harus jual Kambiolog kemudian apa yang akan rekan-rekan dapat untuk menjual produk Kambiolog ya harapannya rekan-rekan bisa lebih aware kemudian bisa lebih interes dengan projek Kambiolog dan pastinya kita akan sama-sama melakukan penjualan yang fantastis untuk Kambiolog karena jimik yang kami tawarkan boleh saya bilang udah luar biasa untuk projek saat ini Oke mungkin saya langsung ke materi aja ya Pak ya boleh Buat teman-teman ya kalau misalkan jualan alam sutra nih buat customer-customer yang buatnya ada nyari nih bilang kita kita kalau jual alam sutra tuh lingkungannya gitu lingkungan alam sutra itu kawasannya kawasan elit di Tangerang Selatan kita bilangnya karena kalau kita tinggal bilang kita tinggal di alam sutra itu kesana tinggalnya di kawasan elit gitu seperti kawasan menteng lagi kalau Jakarta karena di alam sutra sebenarnya itu banyak aksesnya akses tolnya itu koneksinya semua di alam sutra jadi kalau developer Singapura tuh ngambil di alam sutra ini karena konsepnya mirip kayak Singapura jadi perkenalkan kami dari Kambiolog dikembangkan oleh developer dari Singapura yaitu SET nah ini adalah portfolio dari SET itu sendiri jadi SET berdiri mulai tahun 1969 tapi lebih ke perusahaan joint venture untuk investasi kemudian untuk masuk ke dunia properti itu kita mulai di tahun 90 artinya sudah 30 tahun kita bergerak di bidang development atau properti kemudian kita sudah mengembangkan lebih dari 50 proyek ada di lima negara dan lebih dari 30 tahun lah kita kita apa namanya mengembangkan bisnis properti itu sendiri oke ini adalah portfolio atau proyek yang sudah dikembangkan oleh SET yaitu salah satu contohnya ada di Singapura yaitu 1065 di Midtown kemudian ada Chelten 27 ada Wansurin nah ini adalah proyek-proyek yang sudah dikembangkan oleh SET nah Bapak Ibu bisa lihat disini nah kemudian why trust SET Group kenapa kita harus yakin dan percaya dengan SET Group karena kita ahlinya mempunyai background yang sangat kuat lahir sebagai perusahaan holding antara joint venture Hitachi Fujitech Daikin dan perusahaan yang lain nah ini yang seperti yang saya sudah sampaikan di awal kita SET sendiri kita sudah berdiri 50 tahun kemudian untuk properti kita sudah berpengalaman selama lebih dari 30 tahun nah ini adalah kenapa alasan SET membangun apartemen di alam sutra ini adalah sedikit sharing dari owner kita Mr. Tan Lampeng Bapak Ibu bisa lihat alasan kita atau alasan dari SET kenapa membangun apartemen di alam sutra oke next nah ini adalah salah satu selling point atau keunggulan dari SET atau Kambiolof di alam sutra kita sudah bekerja sama dengan OCBC NSP dengan program revenue account artinya bahwa setiap pembayaran dari klien-klien atau nasabah rakan-rakan sekalian itu akan masuk ke rekening dari OCBC dan tidak bisa dicairkan oleh developer tanpa ada progress atau untuk pembangunan dari Kambiolof sendiri artinya untuk semua biaya promosi atau biaya operasional itu real biaya yang dikeluarkan atau ditanggung oleh developer jadi dari sisi developer sisi konsumen atau sisi klien kita aman artinya ada jaminan kerjasama antara Kambiolof dengan OCBC itu sendiri oke nah ini adalah konsep dari Kambiolof itu sendiri yaitu kita mengadopsi untuk di Singaporean concept feel the authentic city nah sesuai dengan tagline kami adalah the art of million dollar view artinya bahwa kita sebagai penghuni atau pemilik unit di Kambiolof itu kita besi pada saat kita bangun pagi atau pada saat kita berada di dalam unit kita kita akan betul-betul kita bisa melihat bisa melihat view alam sutera tanpa ada halangan atau ada hambatan dari dinding maupun dari tembok nah ini adalah set plan atau potongan gedung dari Kambiolof sendiri dengan total area kita adalah 1,1 hektare rencana akan berdiri seribu akan terdiri dari 1400 unit untuk dua tower ya rakan-rakan sekalian jadi untuk Marina Tower yang ada di sebelah kanan ini kurang lebih ada 700 unit kemudian untuk di Sentosa Tower kurang lebih sekitar 700 unit juga nah kemudian untuk area parkir atau lot parkir kita itu ada 7 lot parkir 6 di gedung 1 di level parkir di basement nah ini untuk kebagiannya ini sendiri itu kita ada lantai 12 ada lifestyle mall sebenarnya secara teknik itu 3 lantai tapi kita jadikan dua supaya silingnya lebih tinggi kemudian untuk lantai 8 itu adalah fasilitas kemudian ada launch area itu ada di lantai 18 kemudian ada Sky Garden juga lantai 18 kemudian ada Wind Garden ini ini adalah fasilitas yang bisa diakses atau digunakan oleh penghuni di lantai 25 nah kemudian ada penthouse di lantai 40 secara penomoran Kambiolof ini ada 40 lantai tapi real atau bangunannya adalah 35 jadi memang ada nomor-nomor yang kita lewatkan Oke next ini adalah lokasi kita saya rasa rekan-rekan agen semua sudah aware lah sudah tahu alam sutra jadi lokasi kita berada di seberang mall living world kemudian di seberang Flavor Blitz atau pasat 8 di belakang kantor BCA alam sutra nah ini adalah kelebihan dari sibidia alam sutra rekan-rekan bisa lihat bebas banjir kemudian lingkungan hijau kemudian smart city integrated area nah ini adalah kelebihan dan keunggulan dari alam sutra dan lokasi dari Kambiolof sendiri berada di sibidia alam sutra yang di depan karena rencananya nanti untuk sibidia alam sutra sendiri akan ada sibidia yang kedua posisinya di belakang yaitu kurang lebih di belakang apa namanya di seberangnya di seberang mall alam sutra betul Pak oke nah teman-teman nah jadi kalau kita mau infoin ke klien nih Kambiolof itu keunggulannya di seberangnya mall living world cuma 200 meter jalan kaki deket banget nah biasanya kalau apartemen di deket-deket mall itu biasanya laku banget kalau buat ditinggalin ya Pak ya betul jadi kalau kita juga punya the rule of five minute artinya hanya dengan waktu lima menit berjalan kaki kita sudah bisa sampai di mall living world kita sudah bisa sampai di pasar delapan kita sudah bisa sampai di flavor bliss artinya memang developer betul-betul ingin membuat gambiolog ini seperti di Singapura karena negara Singapura sekarang sudah betul-betul menerapkan yang namanya go green kemudian mengurangi emisi artinya penggunaan dari kendaraan bermotor itu secara signifikan dikurangi nah Kambiolof juga ingin seperti itu artinya klien-klien rekan-rekan semua tinggal di Kambiolog itu hanya lima menit tidak perlu mengeluarkan kendaraan untuk sampai di pusat bisnis pusat entertain kemudian sampai di pasar itu hanya lima menit oke sudah kira-kira ada pertanyaan untuk lokasinya rekan-rekan sekalian kalau lokasi sih kayaknya enggak ya Pak ya mereka ada teman-teman betul kan ya kira-kira di seberangnya living world itu jadi kadang-kadang kalau misalkan kita pengen ke mall lagi kan capek cari parkirnya nah kalau tinggal di Kambiolof itu enak banget tinggal dengan kaki aja nggak perlu ribet-ribet lagi cari parkir ya Pak ya betul-betul Pak jadi untuk ini sendiri sebenarnya kalau untuk di Tower Marina atau Sentosa atau di Kambiolof kita sebenarnya sudah ada lifestyle mall tapi memang lebih ke F&B atau istilahnya entertain mall lifestyle mall ya jadi tapi kalau untuk mall tipe A nya ya kita memang adanya di mall living world oke next nah ini adalah lokasi kita yang ada di lingkaran pink ya jadi lokasi kita betul-betul hanya selangkah untuk menuju ke mall living world kemudian ini ada area bisnis alam sutra CBD area Bank BCA dan segala macam kemudian dengan pasar 8 kita juga hanya tinggal menyeberang jalan kemudian untuk dengan Flavor Bliss juga kita ya hanya butuh waktu 5 menit dengan perjalanan kaki nah ini adalah fasilitas dari Kambiolof yang berada di lantai podium atau di lantai 8 Kambiolof jadi rekan-rekan bisa lihat untuk desain juga kita berbeda dengan apartemen-apartemen yang lain jadi kita ada island untuk di tengah-tengah poolnya kemudian ada minibar yang bisa digunakan oleh penghuni setelah mereka berenang kemudian ada outdoor seating juga untuk bersantai sambil lihat pemandangan itu semua ada di tower sorry di lantai 8 podium oke lanjut nah ini adalah fasilitas kedua dari Tower Marina ini berada di lantai 25 ini adalah wind garden kita jadi disini juga rekan-rekan bisa lihat ada mini jekusi dengan air panas kemudian untuk segala fasilitas outdoor itu ada di lantai 25 dan ada salah satu selling point kita ada dining kitchen itu dengan kapasitas 32 orang oke kemudian ada juga yang posisi di cekungan ini yang di depan atau di samping lift glass itu ada 4 unit namanya PES jadi special unit kita apabila klien dari rekan-rekan sekalian ada yang menginginkan unit dengan living room yang lebih besar atau dengan balkon yang lebih besar itu kita punya 4 unit di setiap towernya nanti kalau harga nanti bisa discuss atau bisa disampaikan ke kami tapi kalau untuk saat ini kita memang belum open oke saya lanjut nah ini view dari sebaliknya dari lantai 25 tadi nah ini adalah unit yang PES tadi yang sudah saya sampaikan lokasinya atau tempatnya berada di samping lift glass jadi setiap tower kita ada dua lift glass yang bisa digunakan untuk atau oleh penghuni dari Tower Marina untuk mencapai basement sampai ke lantai 40 nah ini apa namanya gym area ini yang outdoor karena untuk indoor indoornya sendiri ada di lantai 8 di podium oke nah ini adalah karena arsitek yang mengembangkan atau yang mendesain dari Kambiolov itu sendiri kita pakai atau bekerjasama dengan AdLab dan PDW ini adalah Mr. Warren Liu dia adalah owner dari AdLab jadi betul-betul kita mempersiapkan atau menciptakan Kambiolov itu sebagai hunian one stop living artinya sebagai penghuni kita sudah bisa menggunakan atau mencapai semua kebutuhan kita hanya ada di Kambiolov nah ini adalah portfolio project yang sudah dikembangkan oleh AdLab atau sudah dibangun oleh AdLab rekan-rekan bisa lihat berikut juga penghargaan yang sudah dipakai yang sudah diterima oleh AdLab sendiri jadi memang luar biasa AdLab sudah membangun tower-tower yang cantik yang fantastis nah di Indonesia AdLab bekerjasama dengan ECT membangun proyek Kambiolov oke nah ini adalah konsep dari Kambiolov yaitu menjadi sebuah masterpiece with a blend of Singaporean style yang complete complete living kemudian comfort living kemudian compact living oke nah ini adalah foto-foto unit yang kita tawarkan untuk di Tower Marina Rekan-rekan agent bisa lihat ini loft design pioner in Singapore efficient space planning and superior comfort jadi untuk Tower Marina sendiri kita ada dua varian yaitu tipe loft dan tipe non loft untuk tipe loft itu ketinggian ceiling kita 3 meter kemudian untuk tipe yang sorry yang loft itu 4,5 meter yang non loft adalah 3 meter nah ini yang ada di gambar semua ini adalah gambar tipe loft jadi ceilingnya Rekan-rekan bisa lihat untuk dari floor to ceiling ini kita 4 meter setengah semua tipe ini juga boleh di info ini ke klien-klien ini kalau misalkan ceilingnya tinggi berarti sirkulasi udaranya enak gitu kesannya tuh kelihatannya luas banget apartemennya gitu betul nah kemudian didukung juga untuk fasadnya fasadnya atau untuk dinding luar kita full glass pak ya full glass jadi gak ada halangan ya pak ya tidak ada halangan artinya apa dari sisi pencahayaan kalau siang pun gak pakai lampu pun bisa ya gak perlu menyalakan lampu karena ini full glass tanpa ada skat ini show unitnya udah ada ya pak ya kayak gini kalau untuk show unit kita lagi progress pak tapi untuk mock up sudah ada di marketing gallery pak oh ya jadi karena untuk unit kita kan ceilingnya tinggi sedangkan untuk di dimension ini kan ketinggian ruku hanya 3 meter jadi gak bisa real ya betul jadi untuk atasnya ada tapi posisinya bukan di atas tapi di samping tapi nanti akan dibuat ya pak ya sesuai realnya ya betul jadi estimasi sekitar di bulan oktober kita sudah oktober udah bisa buka betul yang di site project oh oke 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 saya lanjut nah ini adalah foto dari tipe one bedroom kita rekan-rekan juga bisa melihat kita sudah siapkan 3D walkthrough untuk seandainya ada kliennya nanti yang mau tahu lebih banyak mengenai tipe unit one bedroom ini rekan-rekan tinggal klik di sebelah kanan ini aduh saya lagi gak bisa ini nah nanti coba kalau ini rekan-rekan yang bisa saya akan coba share nanti untuk apa namanya 3D walkthroughnya ya saya udah share sih pak ke grup untuk 3D walkthroughnya oh sudah pak ya nah ini untuk yang tipe 2 bedroom ini juga sama saya sudah siapkan 3D walkthroughnya cuman gak tahu nih laptop saya gak support atau gimana gak gak bisa saya buka jadi kalau misalkan ada customer nih mau lihat 1 bedroom lo sama 2 bedroom lo seperti apa sih nah ini adalah ah foto real show unit kami pak gimana pak alvin iya iya nah ini adalah foto real show unit yang ada di ruko the mansion jadi untuk mezaninnya ini memang kita tidak sampai full ya karena memang ketinggian dari ceiling ruko ini hanya 3 meter sedangkan untuk unit kita atau kambiolof yang 1 bedroom lo itu 4,5 meter untuk ceilingnya jadi nanti rekan-rekan kalau ajak klien-kliennya ke apa namanya mock up unit kondisinya seperti ini termasuk juga ini untuk kitchennya kita sudah siapkan seperti ini kemudian kita untuk tangga kita juga buatkan mini drawl atau laci untuk penyimpanan jadi memang unit kita itu untuk efisiensi kita sampai di 90% artinya tidak ada tempat yang tidak terpakai atau kalau kita menyebutnya high functionality functionality oke nah ini view dari lantai 2 atau mezanin jadi rekan-rekan bisa lihat ini adalah dinding kaca jadi betul-betul full kita tidak untuk fasadnya kita tidak ada tembok ataupun beton yang menghalangi jadi betul view kaca kemudian untuk lantai mezanin ini ada kita pakai parkir dan untuk pembatas dari mezanin ini sendiri adalah kita pakai tempered glass ketinggian 80 cm plus ada railing dari stainless steel sebagai pengaman nah ini yang sebelah bawah ini adalah foto dari bedroom kita sudah seperti ini dan khusus untuk one bedroom dinding luarnya kita pakai kaca untuk dinding luarnya ini kita pakai kaca khusus one bedroom ya pak ya nah ini ada foto living room dari tipe one bedroom yang locked oke saya lanjut nah ini kita bicara mengenai kisaran harga nah sebelumnya ada kira-kira ada pertanyaan nggak untuk konsep atau apa namanya judit kita dari teman-teman elite ini ya kalau mau nanya boleh boleh di chat ya yang ada yang mau nanya gitu boleh silahkan oke saya lanjut ya pak ya secara terima ya kapan nih pak secara terima ya kapan pak secara terima kita ekstimasi di akhir 2021 pak akhir 2021 ya akhir 2021 untuk saat ini progres kita sudah di lantai 2 jadi karena memang kita kemarin agak lama dari mulai akhir 2020 2019 akhir kita sudah groundbreaking ini ada nanya nih pak eh penthouse punya luas berapa pak kalau penthouse itu kita belum ini ya pak ya kita belum apa namanya kita belum dapat informasi yang jelas tapi kalau seandainya nanti ada klien dari elite pro yang mau request untuk penthouse kita akan ajukan pak oh tapi kalau rasio parkir ya pak ya rasio parkir apa pak kalau untuk rasio parkir jadi kita ada 6 plus 1 6 di gedung 1 di basement jadi total untuk rasio parkir kita 1 banding 2 pak oh nanti sistemnya di DGT tetap gimana pak sebenarnya 1 banding 2 itu cukup banget kalau yang 4 bedroom itu sudah free ya pak ya yang 4 bedroom ya jadi kalau 4 bedroom dapat dedicated pak betul dedicated 1 untuk 1 bedroom nanti sistemnya member apa bayar atau enggak pak parkirnya pak kalau untuk kalau untuk parkir sih kita belum ini ya pak ya kita tentukan jadi mungkin nanti untuk tahap awal selama masih dikelola oleh developer ya kita akan include kan di services mungkin ya pak nanti ya ya oke oke lanjut pak jadi kalau saya boleh sedikit conding kalau untuk yang apa namanya panels tadi kurang lebih sekitar paling kecil itu 150 meter pak paling kecil ya tapi itu nanti tergantung by request untuk luasannya pak ini ada temen kita yang nanya nih pak kalau misalkan ambit-ambit nggak jadi bangun ada nggak tertulis di PPJB kalau gagal bangun maka uang akan dikembalikan atau bagaimana itu kan tadi sudah sedikit cair singgung mengenai revenue account artinya apa duit yang konsumen bayarkan ke developer itu akan dikelola oleh OCBC dan tidak bisa dicairkan oleh developer untuk pembangunan untuk operasional artinya apa kalau kami mau pakai menggunakan uang tersebut developer atau OCBC akan melihat sudah ada progress nggak kalau tidak ada progress kami nggak akan bisa dapat uang dari OCBC itu sudah ada komitmen sudah ada MOU dengan OCBC pak oke mungkin ini sih pak mungkin kalau boleh tanya ya pak maksudnya biar clear nggak apa-apa ya pak mungkin kalau misalkan boleh tahu nggak pak sekarang so far penjualan udah berapa persen pak sejauh ini pak kalau dari unit yang kita open ya pak karena memang ada beberapa unit yang masih kita hold kita sudah 60% pak oh iya 60% 60% oh karena kondisi saat ini tipe 2-bedroom kita sudah sold pak maksudnya yang kita mungkin sebenarnya tadi kan kalau pakai rekening bersama itu sebenarnya aman ya pak ya buat konsumen pasti kita juga jauh lebih apa namanya safety lah ya cuma yang kita takutkan biasanya pak kalau bisa penjualannya ternyata kurang bagus itu kan kebanyakan apartemen-apartemen yang sebelumnya gitu ada aja yang jadi entah itu gagal bangun amit-amit ataupun minimal ngaretnya lama pak gitu loh itu yang kita takutin sih pak sebagai agent karena kita takutnya jangan sampai kasih produk yang kayak gitu pak itu aja sih sebenarnya concernnya pak setuju setuju pak jadi kalau untuk secara hukum memang kita kan ada ini pak kalau di BPJB itu tertera untuk keterlambatan dari serat lima itu kan kita masih ada grace period selama 6 bulan ya nah setelah lepas dari grace period itu kita kan ada penalti apabila si developer ini atau cambiolog atau ACT maksimal 3% ya pak ya yes setuju betul pak oke oke tapi secara BPJB berarti 2021 ya pak 2021 pak akhir 2021 oke oke pak oke ada yang pak ini lanjut ya nah ini adalah unit price untuk tower marina harga kita sudah input PPN 10% jadi untuk yang tipe non-lock kita mulai 800 juta paling besar 2 bedroom non-lock itu 1,5 m kemudian untuk yang tipe unit lock 1 bedroom kita mulai 1,1 kemudian 4 bedroomnya kita kisaran 1,9 m oke nah ini adalah promo kita untuk di bulan Juli eh sorry Juni sampai dengan Agustus yaitu kita menyebutnya sebagai easy payment artinya kami dari developer developer apa namanya menawarkan cara bayar mudah kepada klien-klien rekan-rekan agent semua untuk mendapatkan unit di kamiolog jadi mungkin disini ini tidak termasuk belum saya ini ya revisi ya jadi kita untuk cara bayar kita ada hard cash itu untuk klien-klien rekan agent semua cukup atau sorry untuk hard cash itu ada diskon 10% dan bisa dibayar selama 12 kali sekali lagi untuk cara bayar hard cash ada diskon 10% plus bisa dibayar 12 kali jadi jadi kita tidak cuma untuk hard cash tidak cuma 3 kali atau 6 kali kami memberikan sampai dengan 12 kali dengan cara bayar hard cash kemudian yang kedua ini ada KPA Express yaitu konsumen klien membayar DP 10% selama 6 kali tapi konsumen atau klien dari rekan-rekan semua cukup bayar yang 5% yang 5% itu ada subsidi dari developer mekanisinya seperti apa jadi pada saat setelah booking atau UTJ 10 juta klien-klien rekan-rekan semua bayar apa namanya DP 1 sebesar 5% itu one suit setelah itu yang 5% lagi bisa dicicil 5% eh sorry 5 kali per bulan 1% 1% tapi itu nanti di refund atau di cashback-kan jadi pada saat nanti cicilan kedua satu minggu setelah dibayarkan itu kita akan jadikan cashback ke konsumen gimana Pak paham gak atau ada pertanyaan gini saya singkatin aja Pak ya kalau yang KPA Express berarti kan cukup bayar DP 5% nih Pak betul nah abis itu DP 1 DP 1 nya kita bayar bulan depan ya berarti ya Pak ya iya Pak tapi setelah kita bayar satu minggu kemudian developer telah kembali 1% nya itu betul sampai dari DP 1 sampai DP ke-6 ya eh sampai ke-5 ya DP 2 sampai DP ke-5 ya Pak ya iya DP 2 sampai ke-6 berarti kan hitungannya ini customer cukup bayar 5% hanya bayar 5% 5% nah akad kreditnya 90% kayak gitu sih temen-temen nah udah sih Pak paling yang lanjut ke KPA spesial ya jadi untuk berikutnya kita ada KPA spesial jadi eh DP 15% itu bisa dibayar 10 kali nah otomatis setiap bulan klien rekan-rekan semua kan bayar 1,5% selama 10 kali nah setelah yang kita setengah persen kita akan cashback 0,5% kepada konsumen tersebut artinya tetap perbulan betul jadi sebenarnya masuk ke kita hanya 1% karena yang 0,5 kita akan cashback selama 10 kali jadi cicilan DP 1% perbulan selama 10 kali Pak ya betul ya akad kreditnya di bulan ke-11 85% 85% oke nah kalau defer payment scam gimana nih Pak? nah kemudian untuk DPS ini atau holiday payment ini jadi developer memberikan kemudahan cara bayar klien rekan-rekan semua cukup bayar DP 20% bisa dicicil 4 kali jadi setelah booking fee bulan depan DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 nah untuk yang holiday payment ini untuk cicilan ke-4 ini ini setelah konsumen membayar satu minggu kemudian kita akan cashback tapi berupa deposito sebesar 5% deposito bisa cairin gak Pak? deposito bisa dicairkan itu nanti pada saat pelunasan atau pada saat akad oke berarti ini hand overnya pada saat pada saat eh KPA nya pada saat hand over ya Pak ya? betul jadi cuti bayarnya ini atau setelah pembayaran DP ke-4 ini sampai nanti hand over itu baru akad atau pelunasan secara cash keras oke teman-teman kadang-kadang kalau developer Singapura dia punya cara bayar yang kayak libur bayar gitu kayak developer kayak kaplan dia juga ada juga tuh nah ini juga ada nih DPS namanya jadi kita KPA nya itu saat hand over pertama kali kita cek bayar DP 20% cicil 4 kali ya cicil 4 kali tapi yang cicilan ke-4 itu akan di cashback kepada konsumen dengan deposito nah besarnya berapa? 5% dari nilai atau transaksi oke jadi kalau kita ditanya depositonya jumlahnya berapa Pak? nah tergantung unit Bapak kalau yang one bedroom one bedroom loft yang kisaran harga 1 M berarti kurang lebih sekitar 50 juta Pak 50 juta ya sekitar 50 juta nah kalau yang harganya 2 miliar berarti sekitar 100 jutaan untuk depositonya oke itu akan bisa dicairkan pada saat nanti pelunas atau akan menarik gak teman-teman DP 1% per bulan ya oke kemudian untuk cara bayar terakhir kita ada installment 36 kali tapi kita memberikan kesempatan khusus sampai dengan bulan Agustus itu bisa extend sampai di 48 artinya harga 36 tapi bisa dibayar sampai dengan 48 artinya waktunya kita perpanjang ini tapi dengan harga masih di 36 oke oke tapi kalau seandainya nanti ada konsumen atau klien dari teman-teman agent yang minta cara bayar atau cicilannya lebih panjang kita ajukan saya siap bantu teman-teman semua intinya ya kita harus closing lah ya oke Pak ya kemudian untuk booking fee itu tipe 1 bedroom dan 2 bedroom itu 10 juta kemudian 3 bedroom dan 4 bedroom itu 20 juta ini mengurangi harga atau include di DP nanti oke ada pertanyaan untuk AC payment nya oke teman-teman itu aja sih paling kan dari Kambio kalau misalnya ada yang mau nanya lagi nanti paling nanti di grup Elite Pro aja ya udah itu aja sih thank you ya teman-teman yang buat udah ikut PK Kambiolog nya ya 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 Terima kasih.